Al-Fatihah Al-Fatihah Imam Ghazali memberikan peransangan kepada kita saudara-saudara yang sudah mendapatkan gelar magister, sudah mendapatkan gelar doktor. Pertahankan lima wibawa itu. Hamsun min simatil haibati wal jah. Yang pertama, at-ta'ahud birri asah. Dia memiliki jiwa kepemimpinan. Yang memiliki jiwa kepemimpinan berarti dia memiliki wibawa dan harisma. Saudara-saudara bisa bangga dengan MPD, bangga dengan doktor, tapi harus memiliki jiwa kepemimpinan. Al-ta'ahud, al-muta'ahid birri asah. Harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jangan lembek. Saudara menjadi guru, kepala sekolah, manajemen, manajer. Kalau menjadi apapun kreatifitas-kreatifitas kita di luar, harus memiliki jiwa kepemimpinan. Itu karakter yang pertama. Al-muta'ahid birri asah. Yang kedua, orang yang memiliki haibah wibawa itu, al-muntaliq bilisan. Atau bahasa lainnya, talkulisan. Dia mampu berkomunikasi secara efektif. Dia bisa memposisikan di mana dia berkata, di mana dia diam. Itu haibah. Di saat ada orang bodoh, berkanya, berdiskusi, atau mencecah, mencacimaki. Dia diam. Kenapa? Karena itu jiwa orang yang memiliki haibah. Kalau orang yang berkarakter keras, kemudian di lawan keras, maka itu bukan termasuk orang yang berwibawa. Maka orang yang memiliki komunikasi efektif, kuratif, informatif itu adalah orang yang memiliki kewibawaan. Imam Ghazali memberikan pesan seperti itu. Maka kita sebagai alumni, magister, alumni, dokter, harus mampu memposisikan diri kita, di mana kita berkata, di mana kita diam. Itu namanya muntaliq bilisan. Yang ketiga adalah, Asikoh al-matinah al-nafisah. Memiliki kepercayaan diri. PED. Apa gelar anda? MPD. Apa maksudnya? Amakpet. MPD, MPD makpet katanya. Tapi MPD itu berkualitas. Magister pendidikan Islam. Wah keren itu. Harus percaya diri dengan gelar kita. Jangan don. MPD dengan MED sama aja itu. Kalau MED itu kalau orang kayak Pak Malik MEDED katanya. MPD maksudnya itu. MED itu. Sama dengan MPD itu. Jadi harus punya percaya diri. Saya yakin saudara-saudara punya kepercayaan diri yang luar biasa. Itu ciri saudara menjadi orang yang beribawa. Yang ketepatnya keempat adalah, Al-Hizmah wa Shaja'ah. Al-Hazim wa Shaja'ah. Orang yang memiliki jiwa tegas. Tegas. Mecum itu orang tegas. Sekaligus keras. Tanpa kekerasan dan ketegasan. Dunia ini hampa. Tidak ada yang paham maksud saya itu. Harus ada ketegasan. Harus ketegasan. Tegas. Jadi jiwa orang ilmu yang berilmu itu harus tegas. Jangan lembek-lembek. Jangan kayak kerupuk. Terakhir. Orang yang memiliki jahwibawa itu adalah, Dia memiliki orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala adalah, Al-iqtimat alal-umdah. Memiliki prinsip. Tidak seperti prinsip orang munapik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Mudab zabina baina zalik. Sebagai orang ilmuwan harus punya prinsip. Punya otoritatif untuk menentukan sebuah sikap keilmuwan. Itulah pesan-pesan terakhir dari Direktur Pasar Serjana. Mudah-mudahan bukan terakhir untuk terakhir kalinya. Jadi lima prinsip ini yang kita pegang sebagai ilmuwan. Yang berintegritas dan beribawa. Sekali lagi terima kasih. Atas segala jerih payah saudara-saudara menghadirkan keberkahan di tempat kita masing-masing. Al-arajulus salih alladzi yuhdirul barakah fi aina makana. Orang yang salih, orang yang berkah ilmunya. Menghadirkan keberkahan dan kemerbaatan dimenapun dia berada. Di sekolah, di madrasah, di rumah dan seterusnya. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu yang berkah. Terima kasih Pak Rektor dan mohon Pak Rektor memberikan kita nasihat-nasihat. Saking semangatnya. Marilah kita mendengarkan kalimat-kalimat dan nasihat dan ta'ziah dari Pak Rektor. Tau siyah sebenarnya maksud kita. Tapi kita bilang ta'ziah. Saking semangatnya. Kita mendengarkan nasihat-nasihat akademik, keberkahan-keberkahan ilmu dari Pak Rektor nanti. Dan sekaligus memberikan sambutan dan melepas para ilmuwan-ilmuwan ini menuju perjuangan yang lebih dahsyat di alam bebas sana di masyarakat. Terima kasih dan mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi. Jazakumullahu khairul jazak wa ahsanal jazak. Wallahu al-mahfiq wal-hadi ila sabila rasyad wa ila aqwamil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.